Ingat kurban, ingat setiap fam. Kayaknya dipersiapkan buat gue kurban hari ini. Kita lihat Wariso. Wow! Wariso! Kangen aku ya? Kangen aku? Iya sayang. Sayang. Terus aku ngomong ke Mas Hermawan ya? Ini saya sebutkan nominalnya ya Mas ya. Mohon maaf, nggak paham. Biar semangat nih temen-temen. Dengan harga. Udah tau belum yang bikin gue seneng apa? Cuma subscribe. Gitu doang, gratis lagi. Tinggal klik guys. Udah tau tombolnya? Coba klik. Nah. Thank you ya. Yuk kita mulai video hari ini. Jujur sama aku. Ada sapi yang buat aku atau nggak? Sebenernya ada. Tidak. Cuma kita bingung. Karena sapi jumbo itu sudah nggak ada. Insya Allah kalau memang itu sifatnya Lillah, kita semua ikhlas A. Tidak. 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 Sucung rawat, Irfan. Selamat datang di kandang kami. Iya, apapun kalau di postingan tentang sapi. Langsung pokoknya di Setia Farm mengatang kurban tetapi. Ingat Yang Emma. Jam tengah时间 itu JOE makannya? Semidang kasih makan. Sini situ guys. Wih, ini sapi-sapi peonya disini gede-geri banget Masih makan ya, Mas? Iya Iya Siapa namanya? Padahal Tudul Asat Hah? Asat Oh, Asat Padahal Tudul Asat Ini kemanain? Bebas, A Langsung aja? Iya Serius ya? Sehari itu berapa kali masih makan? Sebuasnya, A Sebuasnya? Sebuasnya, khusus untuk jerami Tapi kalau untuk comboran kita dua kali pagi dan sore Comboran itu apa? Comboran itu apa ya? Pakan tambahan, A Hmm Kok ini tuh sepuasnya? Kalau jerami sepuasnya Wih, langsung Ngasihnya tuh, kalau rumput fresh gimana? Rumput fresh juga ada Oh gitu Semuanya Tapi mereka lebih suka jerami atau apa? Ada yang lebih suka rumput, ada yang lebih suka jerami Kalau di kandang kami lebih suka jerami Apa kabar sih? Iya, kurus ya Kurusan deh, kayaknya diet Alhamdulillah Wah Banyak orang mengeluh katanya sapi setiafam habis Iya Semuanya udah di book ya Iya, karena memang dengan kondisi seperti ini Kita tidak bisa belanja Semua pasar sapi sudah ditutup Waduh Jadi stoknya terbatas Cuma sekitar seratusan ekor Dan ini lihat Semuanya sudah ada tek-tek namanya Sudah ada teknya masing-masing Sampai yang di sana juga? Iya Kita lihat nih Ini langsung grebek setiafam nih guys Kandangnya nggak muat, maaf Iya, iya, iya Jadi kita terpaksa kandang sementara Iya, iya, iya Dan semuanya tuh gede-gede Kalau di sini tuh heran deh Ini PO ini berapa kilo rata-rata? Rata-rata laban ratus up semua Wow Lapan ratus up? Lapan ratus up Wow Semuanya udah ada yang punya nih? Semua udah ada yang punya Ini, ini, ini Ini juga ada namanya nih Ini Congcat Congcat itu condong catur Yogyakarta Iya Tuh Ini gede banget Ini sapi PO tuh sapi lokal Indonesia guys Jawa ya Ya ini yang paling besar A Tuh, ini namanya siapa? Ginding Ginding? Iya Udah punya siapa ini? Punya Ibu Novus dari Cilacap Eh, sorry Purwokerto Purwokerto Waduh, waduh Tinggal punya Kak Irvan nih yang mana Akhirnya Iya Wah Wariso Wariso Jangan lah Wariso Kok jangan lah Aku kan udah kenal Wariso dari tahun lalu Ingat gak? Pas lagi kita Berkenalan dengan Grandong Pas lagi kita Apa namanya Nimbang Grandong saat itu Iya Yang ditimbang saat itu itu Grandong Grandong Bromo Bromo Wariso Grandong sudah di tempat aku Iya Bromo itu di tempat Pak Didi ya? Bromo itu di Ustazah Eh, salah Lusazah tegal Kok Pak Didi itu apa? Pak Didi itu Gareng? Triton Triton Nah, tersisa Si Wariso Dulu masih putih sini ya Wariso pas ditimbang masih putih sini Di Semir sama Mas Ipan Jadi pas dateng sini lagi Bareng keluarga aku Bareng anak istri aku ya Heran Loh kok Warisonya Kepalanya jadi gini Sampai aku curiga gini Oh jangan-jangan Wariso Yang dulu sama yang sekarang beda Ternyata di Semir Iya Kita mempercantik Wariso Memperganteng Wariso Jadi di sini memang ada putihnya Masih ada putihnya Tapi kita Semir Iya Kenapa? Karena biar lebih ganteng Tapi tetap untuk warna aslinya Memang sini putih Jadi emang-emang ini tuh di Semir guys Jadi Warisonya tetap Aku pikir gini Kalau Warisonya aku timbang Terus ada Wariso yang lain Iya Belum nemu sementara untuk sapi yang Jenisnya seperti ini Cuma beda saiznya Dulu kurus Sekarang kemuk Wih Oh iya dulu Mas Ipan Sini Ini Mas Ipan tuh Iya Kita tanya kenapa Wariso Timnya di Semir Mas mau nanya Mas Wariso dulu pas aku dateng kan Pas pertama banget Isinya ada putihnya tuh Ada coklat udanya gitu Iya Terus katanya yang Semir Mas Ipan Kenapa? Biar apa tuh Pak? Kayak Mempercantik Kak Memperganteng Kan dia cowok Oh mempercantik Mempercantik Ainex sini lagi Ketemu Wariso lagi Makin gagah Makin galak Kayaknya dipersiapkan Buat gue kurban hari ini PISA PISA selamat menikmati oke guys, kita akan datang ke tempat yang dulu gandong, kandongnya boleh ke mas? boleh, iya ini kalau udah jelangi dulu ada gini tuh, udah sepi, udah semuanya laku, kesel banget kita sudah close order dari bulan lalu, jadi kita satu bulan penjualan sudah selesai alhamdulillah, ini tempat gandong disini, ini PO? oh, nah ini jenisnya sebenarnya sama dengan wariswa, jadi crossing, crossing, sapi crossing maka dari itu, sapi crossing itu sangat cocok sekali di wilayah kita, terutama di pesisir yang sifatnya itu panas banget kalau siang kalau malam dingin banget gitu, ekstrim ini siapa namanya? woxatrio udah ada yang beli juga? sudah sold up ini sombong, aku perjalanan jauh kesini, cuma buat lihat sapi-sapi orang iya dulu disini ada si grandong si grandong sangat spesial disini eh, ngomongin soal grandong, grandong tuh dimulai diambil tuh udah langsung spesial atau gimana sih? wah, ini kalau bercerita tentang grandong itu panjang banget ya mungkin saya sambungkan dengan gareng juga ya gareng kan juga legend legend artinya memberikan kenangan yang luar biasa terhadap anak kami jadi, si gareng dan si grandong itu adalah sapi yang mohon maaf, tidak laku hah? segagai itu, sebagus itu? iya, dulunya waktu pertama kami ngambil si gareng itu dalam kondisi yang rusak parah dan kondisi umur juga sudah tua, size-nya rewet-rewet, walaupun besar tapi rewet-rewet dan tinggal kayak wayang, ngga? artinya tinggal tulang sama kulit oke, gareng nah, kesempatan itu kita tawarkan kepada teman-teman, ngga ada yang mau beli sama sekali dan saya frustrasi nih, ya Allah ini kalau memang harus mohon maaf mati di kandang, ataupun harus kurus di kandang, ngga apa-apa lah, yang penting aku mau memberikan perawatan, aku mau memberikan sapi ini secara totalitas dan dengan hati gitu akhirnya tidak lebih dari 4 bulan, si gareng dulu ya, itu pertumbuhannya luar biasa dan perubahan fisiknya juga signifikan sekali dan langsung kita divisit sama dinas pusat Semarang diukur dan pada saat itu sombong saya ayah, tertawa karena meterannya nggak muat dan langsung saking lebarnya dulu, sombong halus kata akhir-akhir kita cuma bercanda, kok nggak muat, kenapa bu, gede banget, iya nggak biasa gitu akhirnya langsung pada saat itu spontan, mas diikutkan pengadaan ternak atau absur siwa panen pedet di kelas Provinsi Jateng pada saat itu di Kabupaten Rembang, alhamdulillah juara gareng, itu sempat orang pada nggak mau, tapi diurus dengan cinta, akhirnya buatnya luar biasa luar biasa akhirnya diperbutkan orang dan itu tanpa rencana siap, mungkin kalau kita sudah punya bayangan, kalau gareng mau gede, itu nggak mungkin, malah mati mungkin ya tapi memang dari ketidaklakuan si gareng, nggak ada customer yang mau milih, pada saat itu kan aku mendatangkan gareng 2 bulan sebelum Hari Raya Kurban nggak kepilih di tahun yang sama? di tahun yang sama cepet banget? bukan, di tahun 2000 sebelumnya sebelumnya oke, akhirnya penggemukan, tahun berikutnya diperbutkan justru 4 bulan setelah itu, jadi ini saya sebutkan nominalnya mas ya, mohon maaf, nggak apa-apa, biar semangat nih teman-teman jadi pada saat itu, aku tawarkan si gareng murah banget, dengan harga segini aja 60 juta? yes, angka 6 gitu aja 6 nggak lebih dari itu itu nggak ada yang mau bahkan penawaran aja nggak ada udah, masih nawer 50 kak, nawer 40, nggak ada yang mau sama sekali nggak ada yang mau tiba-tiba? tiba-tiba 4 bulan perawatan, aku sudah ikhlas artinya, udah kamu tak rawat, mau kamu sehat, mau nggak yang penting, kamu tak berikan pakan yang sesuka kamu kamu sukanya pisang tak kasih pisang, kamu sukanya bekatul-bekatul udah, yang penting kamu sehat saya ganti keluh, saya rapikan semua kuku-kuku saya, 4 bulan ADJ-nya, Alhamdulillah kita timbang sampai 1 ton 55 kg langsung dinas tadi visit, langsung, mas ikutkan pengadaan ternak di kontes gubernur gitu menang ya? menang Alhamdulillah menang Jawa 1 dibuat rebutan habis itu, di Pinang sama pak dokter jadinya sekian, berkali-kali lipat jadinya berkali-kali lipat hal untuk aku ini belum pernah ditanya, jadi mohon maaf ya ini, kita kan di Jawa ya ada yang namanya, bukan pantangan tapi buat, apa, jaga-jaga gitu, Grandok kan warnanya hitam kalau mohon maaf di Jawa sendiri kan segala sesuatu yang, hewan khususnya warna hitam kan sering digunakan, mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan kayak gitu toh jadi untuk jaga-jaga janganlah gitu, orang tua tidak memperbolehkan itu jadi Grandok itu dapatnya dari Lampung kan dulu? Lampung terus? nah itu cerita itu udah, tapi gak tau kalau cerita ternyata itu tidak direstui jadi, ya memang aku beli tanpa seizin orang tua sih terus, si Grandok itu? iya, beli dari Lampung tuh buahnya kak, ada beberapa fuso dulu, tapi kan sapi-sapi potong ada Grandok nyelip nih, bobotnya 1 ton 70 kg, pada saat itu udah 1 ton 70 kg udah gede juga iya, tapi hitam gemuk, belum gede, gemuk oh iya, gemuk dan gede itu beda ya? beda, kalau gemuk kan Aivan tau lah iya, iya, iya nah saat itu langsung aku titipkan fuso itu, ikut ke Jogja, turun di Jogja aku masih mengambil hati nih, termasuk tadi paman saya itu, itu yang dikandang terus oh boleh gak sapi hitam, bobot, rak, rak, rak gitu aduh, padahal sana udah ngasih kode mas, kita gak kuat ngasih makan mas, kayak gitu aduh, akhirnya dengan segala cara, saya minta komunikasi sama mas Mimin, mas Ipan ayo kita ungsikan di telangga sebelah ya Allah kita ungsikan di telangga sebelah, tapi masih saudara sama saya 5 menit lah dari kanan bapak belum tau juga belum tau disana sampai 4 bulan, 5 bulanan, sekitar 150 hari Masya Allah susutnya seret, tinggal gak ada 1 ton mungkin ya Allah, terus timbangan 1 bulan disana, 1 ton 40 kg, itu pun kenyang ya ayah terus timbangan mau kita ambil, saya gak berani bang, karena sudah kurus kering mungkin di tangga 98, 99 mendekati baru bawa kesini ya saya akhirnya ambil hati bapak, pak bismillah dengan ridho bapak, dan dengan izin semuanya aku kepengen sapi ini, saya dulu masalah hal yang tidak berkenan apa, nanti urusan belakang ya karena memang pada saat itu sapi hitam gak ada harganya gak ada harganya sama sekali harganya harga potong terus? kilauan ya niat saya bismillah bisa gak sih yang tidak ada harganya jadi berharga gitu lillah tapi ya gak karena kita kepengen aneh-aneh ya wes, masuk ke kandang, kita berikan pertama langsung obat cacing kita benahi semua, kita cukupi kebutuhannya apa nih, yang seneng apa gitu Alhamdulillah penaikannya pesat banget, sampai dulu A Ivan ambil timpangan terakhir sampai berapa? 1, 2, sekian 1, 2, 8, 6 iya mau 1,3 1,3, nah artinya memang tadi kalau kita memang merawat secara totalitas dan tanpa harapan ya bener-bener ikhlas mau bagus mau enggak gitu nanti pasti ini akan ada feedback ke kita kok A jadi pas aku ambil akhirnya jodoh aku ambil grano gitu tuh di jaman itu sapi hitam itu masih? tapi harganya beda mohon maaf ini misal satu ton ya aku kok harganya mau yang tinggi? iya kan A Ivan duitnya banyak Alhamdulillah Alhamdulillah amin berikan yang terbaik tapi Alhamdulillah dari situ akhirnya apapun sapi berwarna hitam disebut grandong iya itu efeknya memang luar biasa dan jadi tren tren dan petani juga banyak yang punya hitam kok A sekarang tuh? dulu setelah grandong oh iya iya setelah grandong langsung sampai tahun ini pun kurban ini sapi-sapi hitam itu banyak yang laku di atas 100 juta Alhamdulillah Alhamdulillah jadi sesuai dengan apa yang dicapkan nah Irfan pada saat itu dikurbankan ini tidak pamer tapi ini untuk kebaikan pasta bikul khairat ya kita berlomba-lomba untuk orang-orang yang sebenarnya berpotensi berkurban besar harus dilakukan dan Alhamdulillah sih guys jadi bukannya mau menyombongkan diri atau gimana ya iya mau viral itu adalah efek tidak bukan tujuan keikhlasan itu yang utama dan itu tuh bener-bener menjaganya susah ya susah banget nah tapi ketika orang terinspirasi untuk berkurban yang sama berlomba-lomba gede-gedean sapi yang terbaik Alhamdulillah dari tahun lalu sampai tahun ini tuh semuanya satu tone up semua ratatan nyarinya dan yang hitam-hitam langsung dicari juga ya yang hitam-hitam sekarang nyari sapi hitam harga di bawah 100 juta udah nggak ada Alhamdulillah jadi satu kita berarti mematahkan mitos mematahkan mitos betul terus menjunjung tinggi peternak kecil menjunjung petani kecil nah betul dan peternak-peternak juga jadi makin semangat karena baik menghargai karena si gerandong itu sebetulnya lokalan lah ya lokalan si gareng eh gareng gareng tadi kan sebelumnya iya gerandong gareng itu sebenarnya juga lokal lokal juga kan maksudnya campuran tapi lokal juga termasuk ini juga ini crossing ya lokal jadi Alhamdulillah dengan Setiafam yang selalu mengangkat profil-profil sapi diistimewakan dicintai itu akhirnya udah jadi viral si sapi-sapinya tersebut ada cerita-ceritanya jadi semangat semuanya ya nah biar semangat aku datang sini wariso yuk eh wariso ada cerita nggak sih sebetulnya? ada banyak wariso ceritanya gimana mas datang? di sini atau di sana? yaudah ketemu wariso aja deh ketemu wariso guys kurban wariso atau nggak? yuk let's go bismillah kutak lukan ya wariso kamu tidak bisa apa-apa lagi bengusahnya berasa banget iya bener loh dia diem loh diem 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 ya kamu ya diem ya iya santai santai kita lihat wariso kita lihat wariso waw 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 wariso iya makin gede banget loh ini iya makin gede banget loh ini dan dia tuh tinggi banget ya iya tinggi tinggi banget ke, lebihan dia tuh tinggi dan dia tuh jahil banget itu juga, itu yang mau nyeruduk itu wah parah nih aduh astagfirullahaladzim bagus iya ini kan kalau dikeluarkan dari kandang selalu kita ajak lari dan kuanceng banget larinya jadi pasti kalau udah diajak keluar kandang sudah dia mungkin punya sugesti aku harus lari nih jadi bawaannya aku pengen loncat apalagi kalau melihat pasir itu seneng banget pengen guling-guling kayak gitu loh iya kan pernah aku bawa ke sana juga itu sampai guling-guling ada tayangannya juga suka suka oh dia gemburin itunya lucu ya dia bikin gembur terus yuk lagi yuk lagi 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 suka lagi sini lagi ayo lagi bawah lagi bawah go 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 ya good ini alamiahnya gini emang ya iya bener kalau ketemu dengan sesuatu yang lebih lembut mungkin kalau gedebok pisang juga bisa tapi jangan sayang tapi gak sampai tiduran gak sampai cuma ya itu mainan kayak gitu doang sampai lemes nanti ini sih terakhir aku ketemu sama sekarang ini jauh lebih gede lagi terakhir terakhir berapa? terakhir apanya? bobotnya? bobotnya satu koma belum kita timbang ah nanti takutnya laku kalau ditimbang ah ya Allah eh jadi pie dia gimana aku ya nanti kita bicarakan balik lagi ih bestie guys gimana nih hei wariso hei kan dia udah berdiri udah ketemu aku wariso sini terakhir terakhir selamat menikmati keren banget tinggi ini tinggi banget tinggi ini kamu mau makan aku ambilin makanannya ya dia nangis sini nak mau makan apa mau makan pisang ya sayang ya sayang ya 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 kamu nggak jadi di kurbanin tahun ini biar maksimal banget ya 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 Tadi dia nangis loh, aku bahas tentang kurban tahun ini dia nggak jadi Tahun depan ya, masih ada waktu, yang penting saya aduh Kenapa tahun ini? Aku nggak jadi sama dia kok, kamu tahun ini pokoknya harus dikandang dulu gitu Terus kenapa ini nggak jadi tahun ini? Kenapa nggak jadi? Supaya maksimal ya? Pertama itu supaya maksimal, yang kedua juga tadi kan kita sudah seringkali berbicara keikhlasan ya ayah Ini perawatnya ini masih senang banget Jadi guys, kondisi itu ya tidak hanya melu tentang transaksi dan keuntungan Tapi disini karena penudaan cinta, jadi ke perawat-perawatnya disini juga nanya Ini belum pada geradong ini aja pada nangis itu perawatnya Ini jadi perawatnya pun masih nggak mau Harusnya, harusnya dengan kondisi yang kalau mau dijual kayak gini udah galak Karena memang sifat dari si Wariso sendiri itu hiperaktif, tapi kita lihat sekarang Nggak di tali, nggak di geluk Banyak kameramen, banyak temen-temen di dalam kandang pun dia nggak ada reaksi untuk Dia sedih karena nggak jadi Ya bukan itu Sedih kalau mau jadi Ya nak ya, sehat-sehat ya Di kandang baik Nanti tahun depan aku pinangnya ya Amin ya Allah Amin insya Allah Insya Allah Insya Allah Jadi guys, ini karena warisonya, ini berbicara kurban, berbicara ibadah, berbicara keikhlasan Jadi harus ikhlas melepasnya juga Masih jadi anak kesayangan di setiap amnya Terutama anak-anak kandang Mas Tarno semuanya Gak apa-apa, kita setia menanti Jadi guys, tahun ini maaf Wariso gak jadi, walaupun sudah Aku kenalan setahun yang lalu ya Sudah satu tahun yang lalu Dan setahun juga gue secara intens Datang terus ke sini, ketemu Wariso Memang belum ditakdirkan Untuk guruan kita hari ini Belum ya, bukan berarti tidak ya Betul Apapun bisa terjadi, insya Allah Tapi bener ini, kalau Telephone tuh, ada penuh dengan cerita Ya udah, udah mau tidur Ingat pas Sekisini tuh, ketemu gerandong pertama kali Terus, udah gitu Aku udah klik, udah gitu pas lagi Penimbangan gerandong, liat dia juga udah Ini kan cerewet banget ya Iya, bener, cerewet banget Sekarang saatnya kita akan Kepengen dia Kepengen ditimbang Tapi dia berat juga Di atas satu ton semua Ini di atas satu ton juga dia Apa, boleh coba dulu Sebelum gandong Ini siapa ini namanya? Ini namanya Wariso Wariso, kenapa disebut Wariso? Ini Wariso Iya, kenapa disebut Wariso? Mewarisi Mewarisi Wariso Oke, oke Wariso Ini jenis apa? Simental, Kros Simental Yang kemarin posisi disini Apa? Limousin? Limousin Sudah dikirim? Sudah sold out Sudah sold out Yang penting tahun depan bisa lebih maksimal lagi Amin Insya Allah Terus mau ngambil yang mana? Akhir-akhir aja Kita lihat yang lainnya lagi Udah habis semua lu, tinggal ini doang Aduh Yang jumbo-jumbo habis juga? Habis semua Solot semuanya Sudah gak dapat catah, Irvan Aduh Eh, tapi kan Kemarin kan gue video Wow Udah liat kan episode sebelumnya Katanya ada simpenan Ada Banyak simpenan saya Simpenan sapi tapi lu Iya simpenan Bukan simpenan cewek Ada? Gak ada Ada gak? Sapi banyak Buat aku Sapi Yang semalam diliatin videonya Insya Allah ada Oke Insya Allah ada Siap Berarti kita nginep dulu Besok pagi kita kesana ya Siap Oke besok pagi kita meluncurkan Ke tempatnya Oke Guys Pernah penasaran Warisoh baik-baik saja Setiafam Rame Tapi sudah sold out semua Maafkan aku Maafkan semuanya Maafkan adik-adik semuanya Tapi hebatnya Setiafam Setiafam Itu adalah Tetap perhatian sama gue Jadi mencarikan Yang istimewa Oke Airvan maksa kok Iya, iya Aku yang maksa Abis ini gak jadi Aku maksa lah Udah liat videonya Kita langsung lihat sapinya Secara langsung Let's go Di episode berikutnya Bye bye Assalamualaikum Wohar libo salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati